Intro Peguam wakili pengarah sensasi Samsul Yusuf yaitu Azmi Muhammad Rais mengesahkan Samsul dan istri pertamanya Putri Sarah Liana sudah mencapai kata sepakat mengenai penyelesaian tuntutan perceraian Azmi berkata Samsul dan Putri sudah bersemuka bagi membincangkan isu berbangkit mengenai masalah rumah tangga dihadapi semalam pada hari ini ditetapkan dari sebutan seterusnya untuk kes perceraian sepatutnya hari ini terima laporan JKP yang dijalankan sebelum ini namun kami sudah memaklumkan kepada hakim kedua-dua pihak sudah berjumpa dan mencapai kata sepakat mengenai penyelesaian tuntutan perceraian jadi kami baru mendapat termah pada pagi ini seterusnya membuat draft perjanjian kami sudah menyerahkan salinan draft perjanjian kepada peguam Putri Sarah untuk disimak tertakluk kepada persetujuan katanya mengulas adakah jalan diambil menjadi petanda Samsul bersetuju berpisah secara baik Azmi meyakkan perkara tersebut insya Allah begitulah ceritanya dengan perjanjian tersebut perjanjian penyelesaian perceraian merangkumi hak istri selepas cerai hadana nafkah dan global serta termasuk kes lain seperti nusus jadi kita tunggu minggu hadapan katanya pagi tadi mahkamah rendah syariah menetapkan 18 April ini untuk Samsul melepaskan cerai terhadap Putri Sarah Hakim Syari'i Akmelungdin Ilyas menetapkan tarik itu selepas peguam syari'i yang mewakili kedua-dua pihak memaklumkan terdapat perkembangan baharu dan penyelesaian antara kedua-dua pihak dalam proseding hari ini peguam syari'i mewakili Putri Sarah menakala Azmi mewakili Samsul terdahulu media melaporkan sesi pendapatnya antara Samsul dan Putri Sarah melalui proses JKP menemui jalan buntuh pada 24 Mac lalu selamat menikmati